Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di info ASN 2023 Nah kali ini kita akan membahas mengenai nasib tenaga honorer masa kerja 5 tahun Dengan judul tenang Nasib tenaga honorer masa kerja 5 tahun diperjuangkan tanpa tes Langsung kita bahas ya teman-teman Nah nasib para tenaga honorer memang tengah diperjuangkan Terlebih bagi mereka yang telah menjalani masa kerja 5 tahun lamanya Dimana nasib mereka terus diperbincangkan hingga saat ini Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Bapak Juni Mart Girsang Yang merupakan wakil ketua komisi 2 DPR RI Dimana ia terus memperjuangkan nasib tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K tanpa tes Hal tersebut menyusul kabar dari pemerintah yang dikabarkan Akan tetap melakukan seleksi terhadap tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K Wakil ketua komisi 2 DPR RI tersebut menilai jika keputusan tersebut tidak konsisten dengan komitmen Yang telah disepakati oleh DPR Dimana tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K tanpa tes Selain itu komisi 2 DPR juga mengusulkan agar tenaga honorer dengan masa kerja 5 tahun Dapat diangkat menjadi P3K tanpa tes Juni Mart Girsang juga menegaskan agar BKN dan Kemenpan RB mengaudit Memeriksa dan mengevaluasi tenaga honorer di setiap daerah Dimana hal tersebut demi untuk menghindari kecurangan dalam pengangkatan P3K bagi para tenaga honorer Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa saat ini banyaknya ditemukan data tenaga honorer Yang telah bekerja lebih dari 5 tahun namun tidak terdata untuk diangkat menjadi P3K Sehingga beliau meminta agar adanya audit terkait verifikasi dan validasi data honorer Dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ataupun BPKP Seperti dikutip dari detik.com Tidak hanya itu Juni Mart Girsang juga berharap Pemda Pemerintah tidak lagi mengangkat tenaga honorer baru Untuk mengisi jabatan P3K Sementara itu larangan pengangkatan tenaga honorer baru tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No.20 tahun 2023 Pemda yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Namun pengangkatan tenaga honorer oleh Pemda diperbolehkan jika mendapat izin dari Pemerintah Pusat Sumber artikel ini berasal dari detik.com ya teman-teman Dan sampai disini informasi mengenai ASN Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh